Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 18 Jadi kalau kita lihat disini soalnya 2 kali harga mutlak X kurang 1 lebih dari harga mutlak X tambah 1 Harga X yang memenuhi adalah Oke, berarti disini kita akan mencari harga X atau batas X dari pertidak samaan ini gitu ya Seperti biasanya Oke, langsung aja disini kita akan tulis yang diketahui Terus yang ditanyakan adalah yang ini Oke, disini aku nggak buat yang ditanyakan gitu Jadi aku langsung ngerjain soalnya Tapi nggak masalah juga kalau kalian buat seperti ini Ditanya itu adalah batas X gitu Oke, langsung aja ya kita jawab Nah, disini 2 kali harga mutlak X kurang 1 lebih dari X Harga mutlak X tambah 1 Nah, seperti biasa Kalau kita mau cari gitu kan Simpunan penyelesaian berarti ruas kanan itu harus 0 Nah gitu Nah, supaya jadi 0 berarti ya kita pindahkan harga mutlak X tambah 1 ke ruas kiri Oke, jadi 2 kali harga mutlak X kurang 1 kurang harga mutlak X tambah 1 lebih dari 0 Oke Lalu selanjutnya kita akan uji masing-masing harga mutlak Jadi kita ambil harga mutlak X kurang 1 dan harga mutlak X tambah 1 Nah, untuk yang ini harga mutlak X kurang 1 Berarti kan dia ada 2 kemungkinan kan Dia itu bisa jadi X kurang 1 atau dia tetap Jika X kurang 1 lebih dari sama dengan 0 Atau X nya lebih dari sama dengan 1 Dan yang kedua, dia bakal kita kalikan negatif Jadi negatif kali X kurang 1 Jika syaratnya X kurang 1 yang di dalam ini kurang dari 0 atau negatif Atau kita bisa dapatkan ya sama aja X kurang dari 1 Nah, saat kita kalikan ini nanti hasilnya akan menjadi min X tambah 1 Nah, itu untuk harga mutlak X kurang 1 Nah, selanjutnya untuk harga mutlak X tambah 1 Nah, dia itu serupa seperti yang di atas Nah, berarti ada 2 kemungkinan juga Yaitu X tambah 1 Jika X tambah 1 nya lebih dari sama dengan 0 Atau X nya lebih dari atau sama dengan min 1 Terus yang kedua, kita bakal kalikan dengan negatif Jika syaratnya X tambah 1 ini harus kurang dari 0 atau negatif Atau X nya kurang dari min 1 Nah, saat kita kalikan ini akan menjadi min X kurang 1 Gitu ya Nah, selanjutnya kita akan buat ke garis bilangan Nah, ini agak ribet gitu ya sebetulnya Cuman kalau kalian udah paham konsepnya pasti gampang kok Nah, disini kita coba lihat Kalau nilai-nilai pembuat 0 nya dari X kurang 1 dan X tambah 1 Berarti kan X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 Berarti ini min 1, ini 1 gitu Nah, selanjutnya kan pasti masing-masing daerah Untuk yang min 1 Yang dari harga mutlak X tambah 1 kan Dia itu kan ada kemungkinan ya Pasti kalau nggak di kiri yang di kanan Gitu kan Gitu juga untuk X sama dengan 1 dari harga mutlak X kurang 1 Ya, dia itu punya kedua kemungkinan juga Yaitu di kiri dan yang di kanan Oke Nah, selanjutnya kita coba tarik garis Oke Nah, sehingga dari sini Daerah sini kita akan mendapatkan ya X nya itu kurang dari min 1 Dia bakal bulatan kosong Karena Dia itu di sebelah kiri min 1 Mana ya min 1 yang ini Nah, berarti kita buat bulatan kosong Gitu, di sebelah kiri min 1 Nah, terus Selanjutnya dia di antara min 1 sampai 1 Berarti kan dia ya X nya itu pasti lebih dari kan Kalau di antara kan Di sebelah kirinya ini Berarti yang kita pakai adalah Oh, sorry Yang ini Dan yang ini Berarti X nya itu lebih dari min 1 Atau X nya kurang dari 1 Nah, gitu ya Terus daerah yang sebelah kanannya 1 Berarti yang kita pakai itu yang ini Yaitu X lebih dari Sama dengan 1 Nah, gitu ya Selanjutnya Kalau kita perhatikan Kalau ada tanda panah ke kiri Berarti dia bakal negatif Tanda panah ke kanan Dia bakal positif Makanya Makanya kalau untuk X kurang dari min 1 Yang ini Kita kalikan dengan negatif Makanya dia negatif Gitu Nah, gitu juga untuk seterusnya ya Kalian bisa coba sendiri Jadi, daerah sini Sudah aku katakan tadi Terus kita uji masing-masing daerah Nah, saat X kurang dari min 1 Berarti kan dia Di sebelah kirinya Yang di min 1 ini Dan di sebelah kanannya Untuk harga mutlak X sama dengan min 1, kan Berarti ya Tanda panahnya yang hitam ini Dari sini Dan tanda panahnya merah dari sini Dia itu bakal negatif Nah, berarti yang kita ambil adalah Yang ini Ini Dan yang ini Atau yang kita pakai ini Dan yang ini Gitu Nah, gitu ya Jadi Min kali X tambah 1 Dan Min kali X kurang 1 Nah Tadi kan kita udah dapatkan Hasilnya tadi yang ini Jadi yang min X tambah 1 Dan ini min X tambah Oh, ini min X kurang 1 Dan ini min X tambah 1 Gitu Jadinya Ya X kurang 1 ini Kita ganti dengan yang ini Dan X tambah 1 Kita ganti dengan yang ini Jadinya 2 kali min X tambah 1 Kurang Min X kurang 1 Lebih dari 0 Jadinya Kita kalikan ini semua Kita operasi hitungkan Jadinya Min 2 X tambah 2 Tambah X tambah 1 Lebih dari 0 Lalu kita operasi hitungkan lagi Berarti jadinya Min X tambah 3 Lebih dari 0 Lalu kita pindahkan 3 nya ke ruas kanan Jadinya min 3 Berarti min X Lebih dari min 3 Nah Karena koefisien dari variable X ini Bernilai negatif Berarti kita kalikan Kedua ruas Dengan min 1 Jadinya Jadinya Jadi X Terus yang ini kita kalikan min 1 Jadinya Ya Berkebalikan Kurang dari Terus min 3 kali min 1 Jadinya 3 Berarti X lebih dari 3 Nah itu untuk Himpunan yang pertama Oke Selanjutnya Kita akan Mengiris Dengan Syaratnya Jadi Himpunan yang pertama Yang kita dapatkan tadi Kita akan iris Kenapa? Karena Saat X kurang dari Min 1 Ini tuh sebagai syarat Untuk mendapatkan ini Gitu ya Jadi Kita bakal seleksi lagi Yang memenuhi Ke daerah ini Itu yang mana sih? Gitu ya Jadi kita iris Jadi ini X sama dengan Min 1 Yang di saatnya tadi Terus yang ini Himpunan penyelesaian pertama Yang kita dapatkan Berarti Saat kita iris Ternyata Yang memenuhi syarat itu Daerah yang sini Berarti daerah sini Gak masuk Gitu Jadi Yang memenuhi itu adalah X kurang dari Min 1 Nah itulah Himpunan penyelesaian Yang sesungguhnya Yang pertama Nah ini yang masih Yang pertama ya Selanjutnya Kita ambil daerah Yang di sini Yaitu X lebih dari Sama dengan Min 1 Dan X Kurang dari 1 Berarti Yang kita lihat Tanda panahnya Untuk yang Di Min 1 Berarti kan Jadi di sebelah kanan tuh Berarti kita ambil Yang positif Yang Min 1 Di mana nih? Berarti yang ini X plus 1 Terus yang di sebelah Kirinya Karena ini Tanda panahnya Ke kiri kan? Nah berarti Yang sama dengan 1 Berarti dia Kita ambil negatif Yaitu yang ini Atau yang ini Berarti X tambah 1 Kita ganti ini Dan X kurang 1 Kita ganti ini Nah gitu Nah gitu ya Sehingga Sehingga jadinya Bagi kedua ruas Berarti Min 1 Min 1 Kurang dari Nah gitu ya Nah gitu ya Sehingga 2 kali X kurang 1 Kurang dalam kurung X Tambah 1 Lebih dari 0 Jadinya 2X kurang 2 Kurang X Kurang 1 Lebih dari 0 X kurang 3 Lebih dari 0 Dan X Lebih dari 3 Nah gitu ya Setelah itu Setelah kita dapatkan ini Kita akan iris Dengan syaratnya Berarti Yang memenuhi itu Adalah daerah yang sini Berarti X Lebih dari 3 Nah inilah Himpunan penyelesaian Yang ketiga Nah Kita sudah dapatkan Himpunan penyelesaian Pertama Kedua Dan ketiga Berarti Kita akan gabung Supaya bisa mendapatkan Himpunan penyelesaiannya Gitu ya Karena Kalau kita lihat ini kan Dia digabung kan Dia digabung Jadi kita gabung Nah yang pertama tadi kan X kurang dari Min 1 Nah inilah dia Himpunan penyelesaian kedua X itu diantara Min 1 sampai Sepertiga Terus yang ketiga Himpunan penyelesaiannya Itu adalah X lebih dari 3 Nah saat kita gabung Berarti dia itu Gak masalah Kalau dia itu Gak semuanya kena Gitu kan Karena Kalau gabung itu kan Atau Berarti ya Digabung aja semua Gitu Nah saat kita gabung Berarti yang memenuhi itu Daerah sini Dan daerah sini Gitu Jadi daerah sini bisa diambil Dan daerah sini bisa diambil Berarti kita dapatkan Himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari Kurang dari Sepertiga Atau X lebih dari Tiga Gitu Jadi jawabannya Opsi yang A Gitu Oke ini tuh Cara Manualnya ya Atau konsep Untuk mendapatkan Batas dari Pertidaksamanya Tapi Kalian juga bisa coba nih Kalian kuadratkan Kedua ruas Nah itu kan Cara kalian gitu kan Biasanya Kalian kuadratkan Terus yaudah Kalian cari Himpunan penyelesaiannya Nah nanti hasilnya juga sama Gitu Nah gitu ya Jadi Aku menjelaskan Sesuai dengan konsep Yang aku udah pelajari Nah kalian bisa coba Kalian gunakan Pakai cara kalian juga Kalian 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 dengan Ya bilangan itu sendiri Jadi Ya dikuadratin Gitu Dan Bandingkan Apakah sama Gitu Ya kalau misalkan sama Berarti ya Kalian udah paham Konsepnya gitu Tapi kalau misalkan yang beda Hasilnya gitu Berarti kalian harus cari tau Kesalahannya itu dimana Gitu Nah semakin kalian mencari tau Kesalahan Kalian Dalam mengerjakan soal Berarti ya Kalian Ya Makin Nanti makin bisa Kedepannya gitu Gak salah lagi Gitu ya Oke semangat Jawabannya opsi up Berarti ya Terima kasih.